ya salam jumpa lagi saat ini memang sudah air hanya era digital ya dari banyaknya alat itu sudah menggunakan sistem digital di video ini saya akan membahas tensimeter digital tensimeter yang menggunakan digital bukan manual seperti yang dipompakan disini saya ada dua dua merek satunya ombron dan satu lagi merek tensiwone ini untuk merek ombron ini sudah lama sekali ya dengan seri hem 7200 nah disini keterangannya DC 6V 4W dia menggunakan baterai 4 buah baterai A2 ini lubang untuk memasukkan nonsetnya dan ini bisa juga digunakan adapter tapi tidak diikutsertakan dalam penjualannya di jual terpisah untuk adapter di ombron ini dan untuk tempatnya juga ini tidak diikutsertakan ini di pembelian lain dan untuk mansetnya seperti ini manset mansetnya ombron dan ini untuk adaptor adaptor juga dijual terpisah tidak diikutsertakan saat pembelian pensi jadi saat beli tensi ombron ini hanya mendapatkan unit atensi dan manset dan buku panduan untuk tempat tempatnya ini dijual terpisah dan untuk adapternya juga dijual terpisah kalau untuk merk tensi ombron ini ini merk baru ya maksudnya model baru dia menggunakan suara sama dia juga menggunakan baterai bisa menggunakan baterai dan bisa juga menggunakan adapter dari penjualan tensi ombron yang menggunakan suara ini sudah mendapatkan tempat dan sudah mendapatkan adapter manset dan buku panduan jadi ini maksudnya dengan suara jadi misalkan kita ingin mengukur tekanan darah jadi hasilnya ini itu nanti selain ditampilkan di layar LCD ini nanti akan ada suara misalkan 120 bersekian nanti hasilnya itu keluar suara ini untuk merk tensi ombron ini ya tensi ombron dengan seri jadi ya pak mana serinya ya kalau ini power supply DC 6V 3,6W ini lubang speaker nah kita coba nyalakan ya kita tidak tahu ini serinya seri berapa kita coba nyalakan apa mungkin panduan ada ya serinya tensi One 1A itu mungkin ya nah kita coba nyalakan ya untuk tensi One oh mungkin baterainya habis ya kita pakai adaptor saya sarankan sih memang untuk jenis yang menggunakan baterai ini saya sarankan memang lebih bagus hasilnya memang menggunakan adaptor ya kenapa menggunakan adaptor karena kemungkinan halo terima kasih telah menggunakan tensimeter digital kami gunakan alat ukur teganan darah ini berdasarkan pada buku petunjuk penggunaan nah seperti itu jadi anda saat pertama dinyalakan itu anda ucapan selamat datang selamat datang ya ini kita pasang coba ya kita masukkan one setnya seperti ini sudah masuk nah ini kita coba kita tekan aja seperti ini bisa kita coba ya yang mau pasang untuk mengukur tekanan tekanan darah ya sudah saya pasang kita coba pengukuran tekanan darah dimulai silahkan duduk dengan tenang jangan banyak bergerak atau berbicara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tekanan darah sistolik adalah 123 mmHg sekanan darah diastolik adalah 64 mmHg tetap jantung adalah 80 feet per menit sekanan darah agak normal kira-kira seperti itu ini LCD-nya kurang nampak kenapa ya kurang nampak harusnya nampak seperti itu kira-kira hasilnya ini tidak akurat maksudnya bukan tidak akurat jadi dengan pemasangannya yang hasil-hasil juga mindsetnya ini hanya memberikan contoh cara penggunaan nah kita coba yang ini yang ombronnya kita coba masukkan saya pasang dulu tidak 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 selamat menikmati nah ini hasil yang dari ompron yang hasil dari ompron ini 140 90 kok tinggi ya kita coba menggunakan adaptor kalau tidak bisa menggunakan kita pakai adaptornya milik ompron coba kita pasang adaptor kita tes lagi lupa pancetnya belum dipasang selamat menikmati ya ini hasilnya sudah sama ya dengan hasil tensioon ini hasil dari ompron kita tes lagi yang merk tensioon yang dengan suara halo terima kasih telah menggunakan sensor digital kami gunakan alat ukur teganan darah ini berdasarkan pada buku petunjuk penggunaan pengukuran tekanan darah dimulai silahkan duduk dengan tenang jangan banyak bergerak atau berbicara terima kasih telah menonton tekanan darah sistolik adalah 141 mmHg tekanan darah diastolik adalah 95 mmHg tetap jantung adalah 77 bit per menit tekanan darah sistolik ada tidak normal tekanan darah diastolik ada tidak normal tidak normal tinggi yang ukuran pertama itu normal yang kedua tidak normal apa kurang istirahat bisa makan tidak teratur bisa banyak faktor seperti itu kurang tidur seperti itu jadi ini ada dua yang jadi dua merk ombron dan tensi one untuk ombron ini tidak bersuara dan untuk tensi one ini bersuara jadi tensimeter untuk apa untuk yang digital seperti ini ya mungkin untuk apa akurasinya masih kurang ya ketimbang dengan yang manual yang model pompa cuman model pompa itu memang harus punya ahlian kalau untuk menggunakan ini tidak perlu ahlian tinggal pencet pasang pencet nanti akan menampilkan hasil seperti itu jadi yang tadi dikatakan waktu pengecekan itu yang pertama yang untuk tensi one ini normal dan pencet ini hasilnya ini dan saya cek pakai tensi one lagi ini hasilnya tidak normal jadi ada sih tabel menurut alur usia usia dari wanita sama pria itu berbeda mungkin contohnya di usia 30 ya di usia 30 wanita normalnya itu mungkin antara 122 120 per 80 nah untuk pria itu 123 atau 120 per 82 atau 80 itu jadi semakin tua atau semakin muda itu ada apa namanya ada perbedaan jadi misalkan umur di atas 50 umur di atas 50 itu bisa normalnya itu mungkin antara sekitar 135 atau 140 per 80 85 seperti itu untuk tabel-tabel tabel-tabel menurut alur usia bisa searching di google bisa lebih lengkap jadi usia berapa normalnya berapa seperti itu sudah paham dan mengerti ya disini saya hanya berbagi info gimana cara penggunaan tensi meter yang digital dan saya sarankan menggunakan yang adapter ya jangan menggunakan baterai walaupun dia bisa pakai baterai karena kekuatan baterai itu tidak sekuat dengan adapter karena adapter ini langsung ke listrik ya jadi untuk akurasinya supaya lebih mendekati dengan hasil tensi manual itu ya baik seperti itu untuk video ini mudah-mudahan membantu semua mohon dimaafkan mohon dikoreksi kalau ada kesalahan kesalahan ucapan atau kesalahan penyampaian atau tata cara mohon dimaafkan dan komen apa yang ingin ditanyakan seperti itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati